Ratusan RTRW melakukan aksi unjuk kerasa di depan kantor Balai Kota Makassar. Aksi tersebut sempat diwarnai adu mulut antara perwakilan demonstran dan pihak Pemkot Makassar. Aksi unjuk kerasa diwarnai adu mulut antara perwakilan demonstran yang dilakukan ratusan RTRW membuat arus lalu lintas di depan Balai Kota Makassar macet total pada Senin siang. Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan Pemkot Makassar yang diduga melakukan penunjukan langsung penanggung jawab RTRW secara sepihak yang dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2021. RT dan RW untuk bisa menentukan waktu yang jelas dalam kurun waktu satu bulan ini untuk setelah melakukan pemilu raya. Pemilu raya bukan berarti pemilu serentak bisa dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan itu. Jadi siapapun kelurahan yang siap untuk melakukan, pemilu di tempatnya boleh melakukan. Setelah mendatangi kantor Balai Kota Makassar, masa pengunjuk kerasa bergeser ke gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Peterani. Rusmawandirara, Solebest TV Betul, betul, betul. Let's begin Walker, kenapa aku? Wahkan aku semua lagi? selamat menikmati